Kita ke informasi lain, Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong upaya transformasi badan usaha milik negara menjadi lebih profesional dan akuntabel. Kedepannya BUMN diakini akan semakin berkontribusi bagi pembangunan produk domestik Bruto Indonesia. Sebagai upaya transformasi badan usaha milik negara, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah merampingkan 142 BUMN menjadi 41 perserawan sedangkan jumlah klaster menjadi 12 dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 27 klaster. Perampingan badan usaha milik negara ini dianggap sangat penting agar BUMN menjadi lebih akuntabel, profesional dan transparan. Erick meyakini kedepan BUMN akan semakin berkontribusi besar bagi pembangunan produk domestik Bruto Indonesia. Dengan begitu misi kementerian BUMN untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia bisa terrealisasi. Ini adalah instrumen dalam mempunyai kehidupan ekonomi Indonesia, dan ini adalah perjalanan besar dengan sekitar 650 bilion dalam aset total. Erick memastikan akan terus mengawal perbaikan BUMN di mana peta jalan strategis BUMN didasarkan pada lima pilar utama. Salah satunya inovasi model bisnis termasuk membangun ekosistem tiwal balik dan kerjasama dengan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.